Nah ini contoh kalau berpapasan seperti ini lur ya, kita ganti-gantian, nah pasang sen kanan, jangan lupa belokin setirnya, balik lagi dah. Oke untuk mengemudi di jalan raya yang penting itu hopper giginya yang sesuai ya, agar kitanya nyaman, biasanya sih minimal gigi 2 kalau meluncur kayak gini misalnya masih gigi 2 ya, Nah kita nyebrang nih lurus, ini merayap dulu, jangan langsung berhenti total, pasang lampu sen, jangan lupa kalau di jalan raya cek sepion, belok full, pokoknya kalau misalnya lampu sen itu berhubungannya sama sepion lur, jadi contoh misalnya kita sen kanan berarti berhubungan dengan sepion kanan, begitu juga sebaliknya ya. Jadi itu mesti terbiasa, jangan pasang sen doang, tapi nggak di cek sepionnya, jadi mesti di cek ya sepionnya jangan lupa. Nah kemudian untuk permainan gasnya yang konstan, konstan itu gimana maksudnya? Nah jadi nggak berkurang, nggak nambah, jadi bagusnya seperti itu, walaupun berkurang ataupun nambah, itu yang halus. Nah itu namanya nanti enak lur, untuk penumpangnya, ataupun kitanya berkendaranya enak, untuk permainan gas mobil manual gitu lur, nah jadi seperti ini, nah nambahnya yang halus nih, di bejeknya yang halus untuk gasnya. Nah oper gigi 2, eh maaf gigi 3 boleh, pasang sen kanan nih ada halangan, abang-abang, nah pasang sen kanan berarti berhubungannya dengan sepion kanan, nah itu jangan sampai lupa, diinget-inget terus, jangan pasang sen doang, tapi nggak di cek sepionnya. Nah kalau misalnya seumpama sepionnya ini nggak aman, di cek ada sesuatu gitu, ada motor ngebut, ataupun mobil ngebut gitu, nah kita jangan ngeyel, maksudnya jangan ngeyel langsung di bantai juga ke kanan, nah kita tunggu kendaraan itu lewat dulu gitu. Jadi di jalanan itu kita nggak sendiri lur, jadi mesti ya ganti-gantian atau pengertian gitu lur ya. Nah contoh tuh di depan kalau kelihatan di kamera tuh, nah diganti-gantian tuh karena ada mobil kontainernya ya, nah kemudian kalau jangan rusak, kita kalau bisa dikolongin, dikolongin aja lur seperti ini, nah itu yang rusak-rusaknya saya kolongin ya, nah untuk ngukur kolongnya semana ya, itu feeling lur ya. Kemudian untuk bodi mobil kita kalau dari patokan ya, ini nggak bisa nih dikolongin karena lebar banget lur. Kalau bodi mobil kita patokan ya, setir kita sama boleh lekukan dashboard, seperti ini ya, karena memang sesuai biasanya ya. Cuma kalau untuk lekukan dashboard saya nggak bisa pastikan semua mobil sama ya, untuk ukurannya. Cuma kalau misalnya setir mobil, kalau dari bawaan pabrik mobilnya, itu kemungkinan besar memang bisa lur untuk dijadikan patokan. Karena kalau misalnya kalian perhatikan ya, setir mobil itu, semakin besar kendaranya, setir mobilnya semakin besar juga. Contoh kalau truk tuh, kalian bisa lihat setir mobil truk pasti gede. Nah, makanya saya bilang tadi kemungkinan besar kalau patokan bodi mobil bisa, dari setir mobil gitu lur ya. Oke, kita muncul nih, contoh nih jalanan bolongan nih, kita pasang sen kanan, cek spion, kita kolongin. Nah, jadi nggak terasa terguncang, bannya nggak ngelindes jalanan rusak tersebut gitu lur. Nah, ini rem, mau pergi di 2, kalau berlepasan pelan-pelan ya, jangan dibantai gas terus. Ya, minimal gasnya dilipas dulu gitu lur. Nah, ini ada mobil, kita agak minggir ke kiri. Nah, untuk belok-belok setirnya yang halus ya, jadi set, set gitu, jangan langsung digentak gini nih. Nah, jangan, jadi yang halus. Seperti itu lur ya. Nah, ini kita hindari lagi jalan berlubang. Contoh nih, depan lagi nih, bolongan, kita kolongin aja. Tuh, jadi kita aman. Hal-hal seperti itu, mesti dilakukan lur ya. Cuman, ada kecualinya nih, kalau misalnya jalannya 2 arah, terus kita sempit. Nah, kemudian di sebelah lawan arahnya itu, ada kendaraan lain. Nah, itu kita mau nggak mau, mesti melindas jalanan rusak tersebut. Karena ya, memang kalau misalnya menghindar itu, kalau kondisinya mendukung aja. Misalnya sepi jalanannya, seperti tadi tuh, terus kita bisa dikolongin. Kalau misalnya lawan arahnya ada mobil ya, mau nggak mau ya nggak apa-apa, kita lindas. Cuman catatan kita pelan-pelan. Karena kalau misalnya mobil, itu kita enak-enak aja ya. Kalau misalnya ngelindas jalan rusak, cuman kan yang kesian mobilnya. Terutama kaki-kaki mobilnya lur ya. Oke, rem, oper gigi 1. Nah, seperti itu. Oke lur, kalau ada pertanyaan mengenai mengemudi, boleh komentar aja. Oke, semoga bermanfaat. Salam 3 pedal. Sampai jumpa di video selanjutnya.